Vladimir Putin dikenal karena kekuasaan dan kekuatannya selama menjadi presiden Rusia. Dia dikenal sebagai pria yang memiliki disiplin tinggi dan optimistis. Banyak orang ingin mengetahui tentang silsilah keluarga, hingga bagaimana perjalanan hidupnya bisa menjadi seorang paling dihargai seperti sekarang ini. Vladimir Putin lahir pada 7 Oktober 1952 di Leningrad, dan sekarang lebih dikenal dengan St. Petersburg, Rusia. Ibu Vladimir Putin, Maria Shilomova, seorang buruh pabrik. Bahkan ibunya pernah kehilangan salah satu anaknya karena penyakit difteri. Sedangkan ayahnya, Vladimir Spiridonovih Putin, bekerja sebagai satpam pada tahun 1950, yang kemudian bekerja sebagai mandor di bengkel kereta. Ayah Putin juga pernah berpartisipasi dalam awal Perang Dunia II, bertugas dalam batalion penghancur NKVD, kemudian dipindahkan ke Angkatan Darat Reguler. Keadaan susah tersebut yang membuat Mama Putin bekerja serabutan, mulai dari menyapu jalanan, membersihkan peralatan laboratorium, hingga melakukan pekerjaan sambilan lainnya dengan upah yang tidak seberapa. Saat kecil, Putin beserta orang tuanya tinggal di sebuah kamar kecil, yang merupakan bagian dari apartemen bersama. Di sana Putin dan teman-temannya sering menghabiskan waktu dengan menangkap tikus di tangga apartemennya. Pendidikan Vladimir Putin dapat dikatakan mengalami keterlambatan. Selain itu, Putin juga termasuk orang yang malas untuk belajar. Dikutip dari tabloid Rusia, Komsomolskaya Pravda, Putin tidak peduli dengan pelajaran sekolah. Ia juga sering bercanda di kelas dan melawan guru olahraga di beberapa momen tertentu. Meski begitu, ia unggul dalam pelajaran sejarah dan bahasa Jerman. Saat berada di kelas 6, seorang guru mendekatinya dari hati ke hati. Membantunya memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Akhirnya, nilai-nilai pelajaran Putin berhasil meningkat secara signifikan. Meski kini Vladimir Putin menjadi seorang pemimpin nomor satu di Rusia, ternyata ia sempat mengalami hal-hal yang kurang mengenakan bagi dirinya. Dalam sebuah wawancara, ia mengaku sempat menjadi seorang sopir taksi, kala Uni Soviet runtuh. Putin sempat menikah dengan perempuan bernama Lyudmila Skrebneva pada 28 Juli 1983. Namun sayang, pada 2014 pernikahan itu kandas karena perceraian. Dari pernikahannya, Putin memiliki dua anak bernama Yekaterina dan Maria. Namun kedua anaknya ini tidak ada yang mengikuti jejak ayahnya. Katarina anak kedua Vladimir Putin ini diketahui berprofesi sebagai seorang penari. Sebelum terlibat dalam politik, Vladimir Putin pernah menjabat 15 tahun sebagai Komite Keamanan Negara atau KGB. Kemudian ia pensiun dari dinas pada tahun 1990 dan kemudian pulang ke Rusia dan menjabat sebagai rektor di Universitas Negeri Leningrad. Vladimir Putin juga pernah dua kali menjabat sebagai Presiden Rusia dan dua kali menjabat sebagai Perdana Menteri. Pada tahun 1999, Presiden Rusia Boris Yeltsin mengundurkan diri dan menunjuk Putin sebagai pejabat presiden sampai datangnya pemilihan umum resmi. Tahun 2000, Putin memenangkan pilpres dengan merauk 53 persen suara dan secara resmi menjadi Presiden Rusia. Secara keseluruhan, Putin menjabat Perdana Menteri pertama kali untuk periode 1999 sampai 2000. Lalu menjadi Presiden pada periode 2000 sampai 2008 dan kembali menjadi Perdana Menteri pada 2008 sampai 2012. Kemudian sebagai Presiden tahun 2012 hingga sekarang. Sempat beredar kabar beberapa minggu yang lalu bahwa Vladimir Putin akan menjabat sebagai Presiden hingga tahun 2036 mendatang. Ada pula berita yang mengatakan Putin telah mengatur sebuah rencana. Rencananya ia ingin membangun militer Angkatan Laut Rusia serta membuat senjata. Beliau membuat upaya untuk menulis ulang sejarah dan sempat mengatakan bahwa ingin negara Balti kembali bergabung dengan Rusia menjadi Uni Soviet. Sepanjang karirnya sebagai pejabat publik dan Presiden Rusia, Putin menjadi tokoh yang paling dikagumi oleh rakyatnya dan juga dinilai paling berpengaruh. Putin mendapatkan tingkat persetujuan domestik dan asing yang sangat tinggi sepanjang karirnya. Pada 2015, ia ditempatkan pada urutan pertama dalam daftar tokoh paling berpengaruh menurut majalah Time. Pada 2013, 2014, dan 2015, ia menempati urutan pertama pada daftar tokoh paling berpengaruh di dunia menurut Forbes. Ekonomi Rusia pun bertumbuh di masa pemerintahan pertamanya selama 8 tahun. Dalam bidang politik pun ia berhasil membangun banyak kerjasama, membuat beberapa wilayah menjadi bagian dari Federasi Rusia, seperti yang terjadi pada Crimea tahun 2014 silam. Ia juga banyak melakukan program-program untuk mendukung Rusia maju. Namun tentu ia tak lupu dari tantangan dan kontra pada beberapa pihak. Meski demikian, citranya sebagai pemimpin yang disenangi tidak luntur. Ia juga menjadi salah satu politisi paling populer di seluruh dunia.